Partai Golkar dinilai memiliki satu senjata pamungkas sebagai daya tawar untuk bisa bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dihuni oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi, Agung Baskoro menilai partai berlambang pohon beringin itu bisa menggunakan persentase perolehan suara dan jumlah kursi mereka di DPR sebagai daya tawar untuk bergabung dengan KIR. Hal itu pun bisa digunakan Golkar sebagai daya tawar dalam perundingan untuk memilih bakal calon wakil presiden sebagai pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diusul sebagai baca pres dari KIR. Data KPU menyebut perolehan suara PKB dalam pemilu 2019 mencapai 13,57 juta suara atau 9,69 persen suara. Dengan data itu, PKB mendapatkan 58 kursi di DPR dari total 575 orang untuk periode 2019 hingga 2024. Sementara perolehan suara Golkar pada pemilu 2019 mencapai 17,23 juta. Dengan jumlah itu, Golkar mendapatkan 85 kursi di DPR. Agung menyebut persaingan antara Golkar dan PKB bisa dilerai dengan keputusan politik Prabowo. Namun, Golkar saat ini disebut dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dengan menyodorkan nama Air Langga Hartarto sebagai kandidat cawapres Prabowo dinilai sebagai langkah yang tepat. Meski PKB disebut tidak akan mau begitu saja menyerahkan posisi bakal cawapres itu. Terima kasih telah menonton!